Serangan pesawat tanpa awak atau drone yang dialami oleh Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin ditanggapi oleh Presiden Vladimir Putin. Disebutkan bahwa Putin tetap tenang dalam menghadapi bahaya yang juga mengancam nyawanya tersebut. Adapun Rusia saat ini tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menanggapi upaya serangan drone itu. Dilansir tes, Kamis 4 Mei 2023, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan bahwa Putin tak kaget dengan serangan yang menimpa pihaknya itu. Menurut Peskov, Putin akan selalu berusaha tenang agar dapat menentukan perintah lanjutan yang tepat dalam situasi yang sulit dan ekstrim. Ditanya soal upaya yang akan dilakukan oleh Kremlin dalam menanggapi serangan drone, Peskov enggan untuk melenggarkannya. Peskov menekankan bahwa langkah yang diambil berkaitan dengan kepentingan negara. Adapun serangan drone ke Kremlin sempat terekam kamera. Beruntung dalam periswa ini, Putin tak mengambil luka dan masih bekerja seperti biasa. Terkaitan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantah menjadi dalang penyerangan. Menurut Zelensky, Kiev tak punya cukup senjata untuk melakukan penyerangan tersebut. Sementara itu, Kremlin menyatakan bahwa hal ini adalah tindakan terorisme yang mengancam nyawa kepala negara. Untuk itu, mereka menegaskan berhak untuk membalas dengan cara yang sesuai dan di waktu yang dianggap tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!